Hai kasih Pak Halo everybody welcome back to my channel di ule channel sekarang gua mau ngetes motor gua yang habis gua ganti rollernya menjadi roller dokter Puli ya dokter Puli yang beratnya itu 12gram yang tadi sore gue pasang nah sekarang yang selera sih lebih enak lebih gampang teriak mesinnya jadi kayaknya buat spek touring jalan-jalan nyalip-nyalip nih kayaknya enak kedengeran gak sih suara mesinnya mudah-mudahan kedengeran ya tuh tuh motor jadi bisa teriak pokoknya mantep lah ini kita coba di jalan raya deh Oh gua demen banget sih memang setelan seperti ini itu yang yang gua cari gua nggak mau modifikasi terlalu ekstrim yang penting enak aja buat nyalip terus buat touring touring gua tanjakan terutama ini buat tanjakan nih Oke kita coba ya nih gua pantang nih kira-kira di RPM sekarang nih 3 atau 4000 nih Coba gua buka gas tuh mantep mantep sekarang lebih konstan aja tuh tuh wah ini sih pas asli-asli 12 gram nih pasti dokter Puli buat spek standar ya nih PCQ standar ting-ting enggak ada yang diapa-apain mesinnya pengapiannya businya semua standar ting-ting cuman baru ganti roller 12 gram aja nih dari dokter Puli yang bentuknya tuh peang kata orang-orang roller peang kok dibeli hehehe gua nggak ngerti memang maksud tujuannya apa tapi eh kemungkinan memang lebih awet tidak karena semua pijakan itu pas dengan posisinya sliding-nya kemiringan itu pas jadi minim buat gesekan tekanan tinggi karena semuanya tekanannya sejajar atau sama tekanan up jalanan rame tuh asli ini buat kick-end-down itu enak nih kayak kita bisa nyalip gini nih tutup gas nih tutup gas mau gas lagi uh motor terasanya ngejambak anjay motor standar bisa ngejambak tapi memang bener sih perbedaannya daripada standar enak 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 nih kita buka tuh mesin tuh jadi bisa teriak lah intinya war-war yang tadinya kita mau buka gas gede larinya kan ngurut atau bertahap ya ya mengikuti putaran mesin nah kalau sekarang ini ibarat motor kopling tuh di slip kopling dulu war itu langsung lari baru jadi ada ada ancang-ancangnya ini gua belum ngetes top speed sih karena jalanan rame tapi prediksi ini kira-kira yang gua rasain kalau dari nol ke Cp itu sekarang lebih cepet naiknya nol sampai Cp ya Nah top speednya gua nggak tahu kuat ngangkat atau enggak karena Lorna ini kan enteng dari 19 gram turun menjadi 11 gram harusnya sih top speednya itu tetap dapet di 117 yang pernah go top speed ini motor 117 harus tetap dapet karena dibantu putaran bol lebih cepat dan sedangkan 117 kemarin dengan roller stunner itu itu ketahannya dengan limit walaupun enggak apa enggak ada suara limit tetet gitu tapi terasanya tuh memang sudah maksimal limit Oke kita coba buka gas lagi asli asli Wow lubangnya untung pakai YSS dan bannya Maxis gede jadi nggak terasa aduh mau Cp nih Nah itu tadi mau Cp aja masih gantung-gantung gasnya belum dibuka secara secara total dan manteng ya gimana kalau kita buka total terus tracknya panjang tembus berapa kira-kira ya sekarang nih jam 9 malam ya jadi jalanan masih rame ya kita juga harus jaga keselamatan diri sendiri juga orang lain jangan sampai membahayakan yang lain jadi kita kita atur lah ngebutnya memang tujuan kita mau ngetes tapi tetap kita atur Oh tapi asli gue demen banget ini responsifnya terutama ini sih makin siap aja nih untuk touring nih karena persiapan minggu depan mau touring ke Citorek dan gua first time touring membawa PCX ini oh asli enak banget buat nyalip-nyalipnya nah paling enak tuh buat buka tutup kalau tikungan gini deng tikungan engine brake buka gas lagi engine brake lagi deng buka gas lagi oh enak ini suara mesinnya kedengeran gak sih gua berharap banget sih bisa kedengeran nih sama temen-temen karena asik banget suaranya tuh tuh asli sih enak ini nggak bohong serius rekomendasi banget nih buat temen-temen rekomendasi yang 12 gram buat motor standar oh apa kita bobok nalput ya jadi kalau nge-review nge-review kayak gini bisa kedengeran suara mesinnya oh iya satu lagi yang terpenting dari pergantian roller ini ya ini respon bawahnya itu smooth smooth tidak gerdek ya karena biasanya kalau motor diganti roller ringan tuh gerdeknya gini nih pas awal jalan nih terus kayak nyundul dong kayak gitu biasanya tapi ini nggak ini smooth enak terutama buat stop and go nya top and go nya tuh enak banget oh tapi kayaknya buat imbangnya putaran RPM yang tinggi ini ini kan masuk tinggi ya karena tuh mesinnya ngegerung duluan baru bar gitu kayaknya buat imbangnya harus dikartel deh mungkin lain waktu kalau ada kesempatan gua bakal kartel nih mangkok ganda pangkok kampasnya tujuannya kartel tuh untuk apa untuk memberikan pijakan yang lebih serat lebih keset lah istilahnya sehingga kampas ganda tuh lebih ngunci ketika membuka kampasnya mengunci ketika membuka sehingga akselerasi jadi lebih jadi lebih konstan gitu dan kedua per per puli belakang ini gua bakal naikin RPM nya mungkin 20% ya gua naikin 20% supaya putaran bawah itu lebih enteng lagi paling itu aja yang diganti-ganti nggak ada yang ekstrim kalau untuk bubut puli bubut derajat atau ngerubah derajat itu kayaknya perlu apa ya perlu buat kondisi deh karena menurut gua dengan ganti roller aja sekarang ini ini perubahannya signifikan perubahannya signifikan karena gini kenapa sih orang-orang pada bubut puli rubah derajat itu adalah untuk mengejar RPM nya supaya supaya yang pertama nih RPM bawa tuh supaya lebih nendang kedua bukaan atas tuh jadi lebih tinggi sehingga buat ngejar top seat makanya diimbangi dengan krok jalur gitu karena kalau gua dalam maksudnya karena kalau gua kondisi sekarang gua bubut nih puli padahal nih settingnya udah pas menurut gua kawatirnya tuh RPM nya makin tinggi buat kita stop and go nya apalagi kalau jalanan dari tanggulang ke tanggulan karena kalau terlalu lebay juga RPM nya tanggulang-tanggulan RPM 3000 baru jalan motor kan lebay juga dideatin orang ngeng itu RPM tinggi padahal motor segitu-gitu aja jalannya oke semoga konten gua dapat bermanfaat jangan lupa subscribe karena gua mau menuju seribu subscriber agar gua makin semangat bikin konten dan konten gua dapat bermanfaat like juga komen juga share juga ke temen-temen jika bermanfaat ini konten sebelumnya terima kasih sudah menonton see you the ule channel selamat menikmati selamat menikmati